Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa sepanjang tahun 2023 tercatat 47 kasus kebakaran di Bengkulu Selatan. Data Dinasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kebupaten Bengkulu Selatan mencatat, sejak awal Januari sampai akhir Desember 2023 telah terjadi 47 kasus kebakaran. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2022 lalu yang hanya 35 kejadian. Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kebupaten Bengkulu Selatan, Erwin Muhsin mengungkapkan, dari total 47 kejadian kebakaran tersebut, terdiri dari 30 kasus kebakaran rumah dan bangunan, serta 17 kasus kebakaran hutan. Untuk kebakaran bangunan dan rumah, mayoritas disebabkan oleh kursleting jaringan listrik. Sementara untuk kebakaran hutan rata-rata dampak dari musim kemarau yang terjadi pada tahun 2023 lalu. Itu kalau kebakaran lebih kurang 46 kali. 46 ada yang terakhir ini korup bata, 21 berarti 47. 47 ya Pak? Itu meningkat kalau tahun 2022 itu cuma 35 kali. Melihat tingginya kasus kebakaran rumah dan bangunan yang dipicu oleh kursleting listrik, Dinasatpol PP dan Pemadam Kebakaran mengimbau masyarakat agar melakukan pengecekan jaringan atau instalasi listrik di rumah masing-masing secara berkala. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.